Taman Tugu Bundaran Pertama Provinsi ini didesain dengan menarik agar pengunjung setempat maupun wisman betah dan berlama-lama di taman tersebut. Terlihat di bawah Taman Tugu Bundaran Pertama Provinsi Kepri ini memiliki air mancur dengan bola lampu warna-warni ketika dilihat malam hari yang membuat taman tersebut terlihat hidup. Bukan itu saja, di Taman Tugu Bundaran Pertama Provinsi Kepri ini dihiasi berbagai tanaman hias seperti Taman Bongsai. Taman ini baru dibuka Pak ya? Baru, baru dibuka. Berapa bulan Pak? Tiga bulan gitu lah. Tiga bulan Pak ya. Itu tapi sementara untuk pemeliharaannya Pak, gimana tuh Pak? Apa, rumput-rumput yang panjang nih? Sekitar satu bulan sekali. Oh rumput nih ya? Dipotong? Dipotong. Oh dipotong. Bapak Usman selaku tukang bersih-bersih Taman Tugu Bundaran Pertama Provinsi Kepulauan Riau ini mengatakan, Taman Tugu Bundaran Pertama Provinsi Kepri baru buka tiga bulan. Bapak Usman berharap bagi pengunjung agar menjaga taman dan mau bersama-sama menghindari tindakan yang tidak terpuji di taman tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.